Setelah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Pemerintah Kota Makassar menerbitkan peraturan tentang protokol kesehatan yang mengatur tentang pendidikan serta petunjuk teknis tentang penerimaan peserta didik baru tahun 2020-2021. Dinas Pendidikan Kota Makassar akan membuka pendaftaran secara daring pada 1 Juli 2020 mendatang. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Amalia Malik, mengatakan berdasarkan Jukdis PPDB 2020 yang telah tertuang aturan tentang pencegahan penularan COVID-19 pada saat penerimaan peserta didik baru. Disdik akan membuka pendaftaran pada 1, 2, dan 3 Juli 2020 untuk tiga jalur, yakni jalur sonasi sebanyak 50% dari total kuota, jalur prestasi 30%, jalur afirmasi atau khusus calon peserta didik kurang mampu dan berkebutuhan khusus sebanyak 15%, dan jalur nonzonasi, dan perpindahan domisili sebanyak 5% dari total kuota. Tiga regulasi yang kita mengajukan kepada Ibu, yaitu pertama adalah Permendikbud nomor 44 di tahun 2019 tentang tata cara PPDB, kemudian surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan belajar, sistem pembelajaran dalam rangka COVID-19, kemudian perwali nomor 26 tahun 2020 tentang penerimaan pelaksanaan penerimaan serta didik baru untuk tahun 2020. Kemudian untuk dalam rangka persiapan PPDB tahun 2020 ini dalam keadaan pandemi, sehingga pelaksanannya itu kita laksanakan full secara dari. Kadis Pendidikan Kota Makassar juga menambahkan, proses penerimaan siswa baru tetap dilaksanakan dengan sistem online full mulai dari pendaftaran hingga penerimaan peserta didik baru. Dengan jumlah kuota kebutuhan siswa baru tahun ajaran 2020-2021 untuk SMP di Kota Makassar, sebanyak 13.000 siswa.